Siapa yang masa kecilnya ditemani oleh sosok Yulei Wonka? Dari film Charlie and the Chocolate Factory yang rilis pada tahun 2005. Pada tahun 2023 ini, Warner Bros memutuskan untuk menerbitkan film Wonka yang menceritakan masa muda Willy. Film ini diperankan oleh aktor Timothy Chalamet. Film ini juga menampilkan aktor bekan lain seperti Chalaglan, Tregan Michael Kay, Patterson Joseph, Matt Luchas, dan masih banyak lagi. Film yang disutradarai oleh Paul King yang sebelumnya sukses menyutradarai film Paddington dan Paddington 2 dipercayakan untuk menggarap film ini, film musikal yang di masa kecilnya, Yulei Wonka mempunyai kenangan hangat bersama sang ibu Sally Hawkins. Meski mereka hidup kekurangan, setiap pulang bekerja ibunya membawa satu biji kakao yang kumpulkan serta diolah untuk dijadikan hadiah ulang tahun untuk Wonka kecil. Saat sang ibu meninggal dunia, mimpi Wonka untuk membangun pabrik coklat jadi keinginannya yang besar untuk membawanya pada kenangan sang ibu. Wonka datang ke sebuah kota dan di situ ia bermimpi untuk mendirikan toko coklat di area galeris Gourmet yang dikenal memiliki banyak toko coklat terbaik. Mimpinya terhalang ketika ia terjebak oleh jebakan perjanjian dengan mistres. Skrubit Olivia Culman yang sangat licik di penginapan milik mistres. Skrubit inilah Wonka juga bertemu dengan nodel calafkannya yang akan membantunya. Selain nodel, terdapat empat orang lainnya yang menjadi korban emeres, es jel. Dengan keahlian yang mereka miliki masing-masing, mereka membantu Wonka mewujudkan mimpinya untuk membuka toko serta mengalahkan sistem yang buruk di kota itu yaitu selama ini area galeris Gourmet dikuasai oleh tiga penguasa hat coklat licik dan dibarengi dengan polisi yang korok. Bagi yang baru pertama kali menonton film ini, akan terasa menyenangkan meskipun mempunyai genre musikal, justru dengan genre musikal dibarengi dengan koreografi yang apik jadi kelebihan tersendiri dalam film ini membuat karakter Wonka dapat dinikmati oleh semua orang. Karakter Wonka yang diperankan oleh Timothy Chalamet memiliki karakter yang berbeda dari yang diperankan oleh Gendron Wilder maupun Johnny Depp sebelumnya. Wonka muda memiliki karakter yang optimistik serta baik hati dibarengi dengan naif, sangat berbeda dengan film sebelumnya. Film ini juga kental dengan komedi, sebagian besar lawakan dan kelukuan yang ditampilkan membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal. Secara keseluruhan, film Wonka wajib untuk ditonton bersama dengan keluarga di musim Natal dan Tahun Baru ini, sangat menyenangkan menonton kembali nilai Wonka yang fresh dan berbeda dari film sebelumnya.